Teman-teman punya bisnis online? Punya prospek pelanggan lewat jaringan komunikasi seperti WA, Line, dan Telegram? Pengen share katalog produk tapi kesulitan? Atau mungkin teman-teman di sini pengen punya website sendiri ya untuk produk-produknya tapi pengen yang bebas komisi dan nggak usah bersaing seperti di marketplace? Aku punya jawabannya nih, kalian bisa coba aplikasi Toko. Toko ini adalah aplikasi yang bisa membantu kamu untuk membuat bisnis online secara mudah dan gratis tanpa komisi. Mau tau lebih lanjut? Simak video ini sampai habis dan nanti di akhir video ada giveaway yang sayang banget kalau dilewatkan. Teman-teman kesayangan yang udah lama temenan sama aku di Instagram Pasti tau ya aku punya bisnis online jualan cangkir vintage. Kadang-kadang customer aku WA langsung untuk menanyakan produk dan kadang aku kesulitan nih buat scroll di galeri untuk foto-foto dan informasi produknya. Jadi aku coba install aplikasi Toko ini guys. Aplikasi Toko ini gratis bebas komisi. Kamu tidak akan dipungut sepeserpun untuk semua pesanan lewat aplikasi Toko. Oke kan? Selain itu, kamu akan dapat tiga keuntungan berikut. Pertama, kamu akan dapat gambaran lengkap yaitu berupa statistik mengenai produk dan penjualanmu. Kedua, aplikasi Toko akan membantumu untuk meningkatkan penjualan dan tentunya meningkatkan untung dong. Ketiga, aplikasi Toko dapat membantu untuk mengelola semua sosial media dan aplikasi komunikasi seperti WA Line dan Telegram. Jadi kamu nggak usah pindah-pindah aplikasi nih saat mempromosikan Toko Online kamu. Yuk kita install dulu aplikasi Tokonya. Untuk teman-teman pengguna Android bisa langsung buka Play Store. Ya, ketik aja T-O-K-K-O. Untuk teman-teman yang pakai iOS, nanti dulu ya tunggu sampai Toko ada di iOS. Nah, lihat nih ratingnya 4,8. Tinggi ya, berarti banyak banget yang suka banget dengan aplikasi Toko. Langsung aja install. Tunggu sebentar. Oke, langsung keinstall cepet kan? Nah, di sini ada beberapa petunjuk dan keuntungan penggunaan aplikasi Toko. Langsung aja masukkan nomor HP kamu dan tunggu token terkirim ke HPmu dan masukkan tokennya. Sip, langsung terverifikasi. Next, tinggal masukkan detail bisnis. Apa nama tokonya? Ketik aja. Kemudian tipe bisnisnya apa nih? Ada macam-macam tipe bisnis di sini? Silahkan pilih satu yang cocok dengan tipe bisnis kamu. Setelah semua terisi, nah langsung kita bisa atur pengiriman nih. Ada macam-macam cara pengiriman. Kamu bisa pilih satu yang cocok buatmu. Nah, kalau ini aku skip dulu ya. Nanti bisa diatur dengan ekspedisi. Selanjutnya ada juga fitur mengatur cara pembayaran. Toko juga memberikan banyak opsi pembayaran. Oke, selesai sudah. Selamat. Tokonya sudah jadi dalam 15 detik saja. Cepet ya. Toko sudah siap. Sekarang waktunya kita tambah produk. Nah, kita tinggal isi detail produknya. Masukkan foto. Bisa dari galeri. Bisa ambil foto langsung. Kemudian fotonya bisa kita edit-edit dulu nih. Perbesar atau perkecil. Berikutnya, kita bisa langsung kasih nama produknya. Nama produk usahakan cukup spesifik ya. Selanjutnya, kita bisa pilih kategori produk dan bisa menambahkan kategori produk baru nih. Seperti ini contohnya ya. Kategorinya tikap. Next, kita tinggal isi harga dari produk itu di kolom ini. Kemudian, tambahkan deskripsi produk yang lebih detail lagi ya. Ini bisa muat banyak karakter. Lanjut. Selesai deh. Kemudian, kita bisa pilih gaya tampilan. Nih, ada sebelah kiri dan kanan. Mana yang paling kamu suka? Pilih aja satu. Selanjutnya, teman-teman tinggal tambah produk-produk lain. Biar tokonya makin lengkap produknya jadi customer suka nih ngeliatnya. Kita bisa bagikan toko ini lewat aplikasi, sosial media, dan komunikasi lho. Contohnya di sini aku bagikan lewat email. Seperti ini ya tampilannya di email nanti. Kita juga bisa merubah detail produk lho. Tinggal klik aja edit. Di situ contohnya aku merubah harga produknya. Nah, seperti ini. Lanjut. Selesai deh. Sukses memperbarui. Toko juga punya fitur kupon yang disponsori oleh toko sendiri. Kemudian ada fitur promosi. Kita bisa bikin promosi sendiri lho. Nah, kamu tinggal pilih aja produk mana yang mau dipromosikan. Ketik diskon harganya. Lanjut. Sekarang kamu bisa bikin banner promo kamu. Nah, tinggal tambahkan aja detail di bannernya. Seperti ini ya contohnya. Banner ini bisa dipromosikan di semua akun sosmed dan media komunikasi. Aplikasi toko juga punya fitur poster lho. Kita bisa bikin poster online shop kita sendiri. Dan kita bisa edit setiap baris di poster itu sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini contohnya. Jadi deh, kemudian kita juga bisa share ke semua akun sosmed dan semua media komunikasi. Contohnya nih, aku share ke email ya. Tampilannya akan seperti ini. Tampilan di layar customer kamu akan seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Oke kan tampilannya? Kalau customer sudah memesan, kita akan punya tampilan pesanan seperti ini. Ini adalah pesanan yang belum dibayar. Kalau sudah dibayar, kita tinggal klik sudah dibayar. Kemudian kalau sudah diambil, kita tinggal klik sudah diambil. Selesai deh. Gitu doang. Gampang kan? Mudah banget kan? Makanya yuk buruan. Install dan manfaatkan aplikasi toko untuk memajukan bisnis online kamu. Buat teman-teman yang sudah mencoba aplikasi toko, please share pengalaman kamu ya di komen di bawah. Biar bisa berbagi ke teman-teman yang lain dan bisa ngobrol lebih lanjut. Oke, sekarang waktunya giveaway. Syarat giveaway-nya apa ya? Teman-teman harap like video ini, komen di bawah, kemudian share videonya ke WA Group dan sosial media sebanyak-banyaknya. Kemudian kirimkan screenshotnya ke DM Instagram aku lolitainc ya. Aku tunggu DM teman-teman sampai dengan tanggal 15 Juli 2021. Hasilnya akan diumumkan di Instagram feed dan story tanggal 17 Juli 2021 ya. Jangan ketinggalan. Hadiahnya apa nih? Hadiah pertama untuk satu orang pemenang adalah free financial checkup dan konsultasi sama aku ya. Hadiah kedua untuk dua orang pemenang adalah masing-masing pulsa sebesar 100 ribu rupiah. Yuk yuk yuk, buruan. Aku tunggu screenshotnya. Thank you so much and see you on the next video.